Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah dan juga menjalankan sunnah Rasulullah Insyaallah amin ya rabbal alamin Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setiap siraman kolbu dimanapun berada Baik di rumah maupun di perjalanan yang menyaksikan acara ini Mudah-mudahan semua permasalahannya dimudahkan oleh Allah SWT penyelesaiannya Amin Dan mendapatkan ridho dan berkat dari Allah SWT Nah sekali saya Bobi Mauladhan dan juga Pausat Danu Bisa menemani pemirsa semua di program kesahian kita Selamat datang di siraman kolbu sejukan hati Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Semua pemirsa setiap siraman kolbu insyaallah atas izin Allah Bisa meneladani isi dari program ini Yang mana meningkatkan iman dan ketakuan kepada Allah SWT Sehingga bisa menjadi pemegang kunci surga ya Pausat Insyaallah Pemegang kunci surga ialah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Melakukan segala sesuatu ilahi ta'ala Dan senantiasa menjaga silaturahmi Begitu Pausat ya Insyaallah Dengan tema kita pagi hari ini Pemegang kunci surga Siapa saja dan bagaimana cara agar bisa memegang kunci surga Silahkan Pausat tausianya Bismillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Alhamdulillah Mudah-mudahan pagi hari ini Kita diberi kesehatan dan idayah oleh Allah SWT Amin Tema kita bagus sekali Yaitu pemegang kunci surga Kalau kita menginginkan surga yang kita inginkan Ya kita harus taqwa kepada Allah Ya Arti Allah wa Rasul Taatlah kepada Allah dan Rasul Taat pada Allah berarti mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran Dan apa yang mengerjakan Apa yang dijalankan oleh Rasul Jadi taat pada Allah berarti kita taat menjalankan isi Quran Taat pada Rasul menjalankan sunnah Rasul Nah disini mulai kita harus pahami Dan kemudian apalagi jelas ayatnya banyak yang berhubungan ya Jadi sesungguhnya orang yang mulia di depan Allah SWT adalah orang yang paling taqwa Taqwa itu menjalankan tadi Quran dan sunnah Nah bagaimana caranya Kita sholat sudah Kekusukan belajar Ya namanya kusuk itu susah Tapi kita tetap belajar Baca Quran Ya puasa Tambahkan sunnah-sunnah sholat Boleh Kemudian apalagi di luar ketakwaan itu Banyak ya Termasuk akhlak itu juga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala Bagaimana mulut kita itu takwa kepada Allah Ta'ala Mulut kita itu kita pergunakan bicara itu yang baik yang manfaat Jangan sampai mulut itu kita pergunakan hal itu untuk Nyurigain orang Gak percaya pada orang Menyebarkan fitnah itu Mulut ini gak cuma hanya dinilai tidak baik Tetapi kalau fitnah ini sudah tersebar Itu akan menjadi dosa jariah Kemudian otak Kita juga bagaimana kita takwa kepada Allah Ta'ala melalui otak kita Kita harus berpikir yang positif Pikiran negatif jangan Suuzon itu jangan Jadi kita harus paham bahwa Belajar untuk tidak punya pikiran jelek kepada Apalagi kalau kita Punya pikiran jelek sama saudara kita yang siiman Janganlah ya Walaupun dia salah Gak usah punya pikiran Salah dia itu urusannya dengan Allah Ta'ala Kan begitu ya Nah inilah yang harus kita ketahui Bagaimana Empa-emanya itu Kok gak boleh punya pikiran jelek? Gak boleh Salah satunya umumnya Jangan kamu mencari kesalahan orang lain Ini jelas sekali Kalau Allah udah bilang jangan berarti diharamkan Jangan Jadi orang itu salah gak usah Salah ini kita sebar-sebarkan Akhirnya kita membuka aib Kalaupun itu salah Kalau tidak salah kita menyebarkan fitnah Nah kalau sudah menyebarkan fitnah Apalagi yang Yang dipercaya dalam pengajian Itu kan dipercaya Biasanya kan ngisi nih Disebarin disitu Nah gak sadar kita itu Ngikutin fitnah-fitnah dari Yang menyebarin Saya gak bilang guru Yang menyebarin fitnah Karena kalau guru itu Ngajarannya biasanya baik Ya Dan orang kalau dia itu Memang punya Kans imannya kuat Dia tidak akan menyebarkan Sesuatu Keburukan saudaranya sendiri Ini lihat Sama seperti Dia orang tersebut Makan Bangkai Saudaranya sendiri Dia tidak sadar Kalau dia itu menyebarkan fitnah Dan dia menganggap Itu sah-sah saja Kalau saya Jangan belajar seperti itu Ayo kita kembali ke jalan Allah Tinggalkan yang seperti itu Kalau ada guru Dia mengajarkan Fitnah ini Jangan itu sesat Ini ini sesat Hati-hati Kita bisa masuk ke lingkungan Yang memang Allah tidak menyukai Dan itu Kalau besok sudah di akhirat Taunya kita bahwa Guru itu Guru yang kita belajar itu Adalah guru yang bisa Menyesatkan kita Selama-lamanya nanti Di akhirat Siapapun yang kita kerjakan Jangan sampai ujub dan riak Habis nanti Amal sholat kita Mudah-mudahan Kita bisa Menjalankan Perintah Allah Dan juga menjalankan Sunnah Rasulullah Insya Allah Amin Wallahu alam Insya Allah Hati-hati bagi yang Suka menyebarkan fitnah Yang belum tentu Atau tidak pasti Kebenarannya Karena Itu tidak akan Memegang kunci surga Paling banter Pegang kunci lemari Selanjutnya pemirsa Saya akan memberikan Tausia Untuk kita pagi hari ini Tentang Memegang kunci surga Musata Begifra Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Yang sama kita hormati Guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Yang sama kita hormati Mas Bobi Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Para pemirsa Dimanapun berada Mudah-mudahan pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala Hidupkan hati kita Sehingga dalam situasi apapun Kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan filah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah harapan diantara setiap manusia Dalam berjalan menjalani kehidupan ini Mereka tidak hanya ingin bahagia di dunia Tapi mudah-mudahan kebahagiaan Amal kebaikan Ibadah yang mereka lakukan Kedepan nanti di akhirat Akan mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Tentu Tentu mendapatkan syurganya Allah itu tidak mudah Betul Mas Bobi Bukan sesuatu yang gampang Burkan perkara yang ringan Oleh karenanya Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Sangat luar biasa Segala sesuatu itu Kembali kepada amal manusia itu sendiri Kalau amalnya baik Kalau amalnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran Kalau amalnya sesuai dengan tuntunan sunnah Maka insya Allah Apa yang dilakukannya Akan menjadikan kebaikan di akhirat Sebab kenapa Dunia ini tempat kita berbuat Dunia ini tempat kita bercocok tanam Dunia ini tempat kita beramal Dan akhirat adalah tempat pembalasan Kalau tanaman kita baik Pasti insya Allah Balasannya pun akan diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Oleh karenanya Siapa mereka Yang menjadikan hidupnya ada dalam kepadikat Mereka mendapatkan kunci surga Di antaranya adalah Lisannun zakir Lisannnya selalu berzikir kepada Allah Tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kotor Tidak pernah menjelekan orang lain Tidak pernah menyalahkan orang lain Tidak pernah merusak orang lain Tapi yang terucap dari lisannnya Tidak ada lain Melainkan kalimat-kalimat Kalimat-kalimat Yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Rasulullah s.a.w. mengingatkan dalam hadisnya Kalimatani bi'amalin yudhilunil jannah Wayu'iduni minannar Kata Rasulullah Berikan satu kalimat kepada aku Yang mendekatkan aku ke dalam syurga Dan menjauhkan aku kepada neraka Kalimat apa itu? La ilaha illallah Ini adalah kalimat yang luar biasa Yang dimana kata Rasulullah Abdul zikir Seutama-utamanya zikir Seutama-utamanya kebaikan Seutama-utamanya amal seseorang Bagaimana ucapannya itu Mampu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua adalah Menjaga silatur rahmi Jangan sampai kita sebagai umat Islam Berpecah belah Tapi berupayalah kita Dengan agama kita ini Memegang teguh Untuk tidak bercerai-berai Jadikan agama ini sebagai nasihat Buat kita Sehingga kita bisa menghargai orang lain Mudah-mudahan Dengan kita menghargai orang lain Allah berikan kunci surga Buat kita semua Terima kasih Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh